News Extra Ordinary hadir menjumpai Anda dengan beragam informasi aktual dan faktual. Pandemi COVID-19 yang sejak awal tahun 2020 melanda Indonesia mengharuskan segala sektor kehidupan untuk beradaptasi. Salah satunya pada dunia pendidikan. Baru-baru ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadima Karim mengeluarkan kebijakan pembelajaran tatap muka yang direncanakan pada Januari 2021. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadima Karim membuat kebijakan untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka yang akan dimulai pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Adapun dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara sentak atau bertahap. Dalam pemberian izin tersebut, Nadima menjelaskan agar tetap memperhatikan beberapa hal yang menjadi pertimbangan, seperti tingkat risiko penyebaran, kesiapan satuan pendidikan, dan keterpenuhan sejumlah persyaratan yang dapat mendukung proses pembelajaran tatap muka yang aman dari potensi peneloran virus corona. Berbeda dengan Surat Keputusan Bersama atau SKB sejumlah kementerian sebelumnya, yang menjelaskan bahwa petal zonasi risiko dari Satgas penanganan COVID-19 adalah penentu diperbolehkannya pembelajaran tatap muka, kini kebijakan pemerintah untuk memperbolehkan pembelajaran tatap muka ditentukan oleh tiga pihak, yaitu pemerintah daerah, kepala sekolah, dan komito sekolah atau orang tua. Nadiem menjelaskan rencana pembelajaran tatap muka pada Januari 2021 harus mengikuti sejumlah pedoman penting dalam pelaksanaannya, seperti membatasi jumlah siswa per kelas dengan kapasitas pembelajaran maksimal 50%, yaitu dengan melakukan sistem rotasi atau shifting, menyediakan fasilitas kebersihan dan kesehatan seperti fasilitas cuci tangan, menyediakan termogan untuk memerisa suhu tubuh, serta memastikan guru dan siswa menggunakan masker selama pembelajaran berlangsung. Adapun seluruh kegiatan yang dapat memicu kerumunan tidak diperbolehkan beroperasi selama pembelajaran tatap muka, seperti kegiatan ekstra kulikuler, olahraga, dan operasional kantin. Tidak jauh berbeda dengan sejumlah teknis rencana pembelajaran tatap muka di sekolah, Nadiem menjelaskan proses pembelajaran di perguruan tinggi dapat kembali dibuka dengan tetap mengikuti sejumlah pedoman penting dalam teknis pelaksanaan protokol kesehatan. Dalam pembelajaran tatap muka yang akan dimulai pada Januari 2021, Nadiem berencana menggunakan sistem hybrid learning. Sistem ini merupakan model pembelajaran dari inovasi kemajuan teknologi melalui sistem online dengan interaksi dan partisipasi dari model pembelajaran tradisional. Dalam sistem ini, proses pembelajaran dapat dilakukan secara online dan offline dalam satu waktu. Jika terdapat orang tua siswa yang mengkhawatirkan adanya sekolah tatap muka, maka siswa tersebut dapat memilih untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Selain itu, sekolah tatap muka ini dibutuhkan bagi anak-anak di daerah yang susah mendapatkan sinyal. Sehingga program hybrid learning dapat digunakan dalam proses pembelajaran tatap muka yang akan datang. Juru bicara Satuan Petugas atau Satgas Penanganan COVID-19, Iku Adisa Smito mengatakan agar pemerintah daerah melakukan simulasi sebelum membuka sekolah untuk memperlakukan pembelajaran tatap muka. Mulai dari mensimulasikan kesiapan sekolah dalam penyediaan fasilitas kebersihan seperti fasilitas cuci tangan, memastikan guru dan siswa memakai masker saat proses pembelajaran berlangsung, mewajibkan agar sekolah memiliki alat pengukur suhu guna memastikan warga sekolah tak ada yang menunjukkan gejala COVID-19, dan mengakses fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi potensi penularan COVID-19 saat pembelajaran tatap muka berlangsung. Wiku menekankan, seluruh upaya yang direncanakan saat ini adalah adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman dari penularan virus corona. Lebih lanjut, ia mengatakan instansi pendidikan dapat menjadi salah satu kluster penularan COVID-19 apabila tidak menjalankan pedoman protokol kesehatan. Adanya, kebijakan pembelajaran tatap muka ini diharapkan dapat meminimalisir hambatan-hambatan yang ada selama pembelajaran jarak jauh. Tetapi, tetap dalam pelaksanaannya harus memperhatikan hal-hal penting seperti protokol kesehatan. Saya Citra Brilianandayu dari PIN News Extraordinary pamit undur diri. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!